Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 12 Bab Metabolisme bagian penilaian harian Mari kita simak bersama-sama Oh iya Mimin ingatkan kembali Bahasanya untuk buku kelas 11 dan 12 Intan Pariwara ini sama persis Dengan edisi tahun lalu Jadi jika kalian memang buru-buru butuh Pembahasannya Bisa langsung cek Di video tahun lalu Oke Oke Kita mulai dari nomor 1 Enzim dapat berperan sebagai biokatalisator Yang artinya Enzim itu Jadi enzim itu kan protein katalitik Yang fungsinya sebagai biokatalisator Yang artinya Enzim itu bisa mempercepat reaksi-reaksi kimia Jadi disini jawabannya adalah yang B Nomor 2 Perhatikan gambar enzim berikut Pernyataan yang tepat berdasarkan gambar adalah Jadi disitu bisa kita lihat ada gambar enzim Kemudian substratnya Sisi aktif enzim sesuai dengan bentuk substrat Sehingga substrat bisa langsung masuk ke dalam sisi aktif enzim dan bereaksi Nah berarti disini yang paling tepat adalah B Enzim hanya mampu bekerja pada substrat tertentu yang cocok saja Nomor 3 H2O2 itu hidrogen peroksida yang bersifat racun Nah racun ini bisa diuraikan oleh enzim katalase yang ada di hati Jadi di hati itu ada proksisom yang bisa menghasilkan enzim katalase yang bisa mengubah H2O2 menjadi H2O dan O2 Karena H2O2 ini atau hidrogen peroksida itu bersifat racun bagi tubuh Oke jadi disini pengen tahu nih Gimana sih pengaruhnya suhu terhadap kerja suatu enzim terutama disini adalah enzim katalase Jadi disitu pakai suhu 5 derajat kemudian 37 dan juga 45 Bisa kita lihat ya yang 5 derajat semuanya tidak ada yang bereaksi Sedangkan yang 37 derajat disitu waktu 1 potong dia plusnya 1 2 potong plusnya 2 3 potong plusnya 3 berarti bereaksi ya Sedangkan yang 45 derajat itu juga tidak bereaksi semua seperti 5 derajat Kenapa? Karena ketika 5 derajat berarti suhunya terlalu rendah Nah suhu terlalu rendah itu membuat enzim menjadi inaktif Sedangkan untuk 45 derajat itu terlalu tinggi suhunya Membuat enzim menjadi mengalami denaturasi atau menggumpal atau rusak Jadi disini jawabannya adalah yang E Peningkatan aktivitas enzim katalase berbanding lurus dengan konsentrasi enzim Kenapa jawabannya bisa demikian? Bisa kita lihat ya yang 1 potong untuk 37 derajat itu plusnya hanya 1 Kalau yang 2 potong itu plusnya 2 Tapi kalau 3 potong plusnya 3 berarti kan makin banyak hatinya Semakin banyak enzim katalase yang ada di hati Si reaksinya juga semakin cepat ditandai dengan adanya gelembung dan juga nyala api Selanjutnya nomor 4 Agung melakukan percobaan untuk mengetahui kerja enzim katalase Agung membuat rangkaian percobaan sebagai berikut Berdasarkan hasil percobaan Agung kerja enzim katalase dipengaruhi oleh Nah bisa kita lihat disitu ada gelembung udara Ini percobaan seperti yang nomor 3 Jadi gelembung udara ini menunjukkan bahwa adanya oksigen dan juga H2O yang ada di pemecahan H2O2 ini Nah disitu kita lihat tabung A Lebih sedikit jumlah gelembungnya dibandingkan dengan gambar B Tabung B Kenapa? Karena tabung B disitu ditambah dengan garam alkali 4% Nah garam alkali ini bertujuan untuk aktifator enzim Jadi semakin mempercepat reaksi enzimatiknya Maka disini jawabannya adalah yang E Lanjut ke nomor 5 Perhatikan grafik mekanisme kerja enzim pencernaan berikut Pernyataan mengenai grafik enzim pencernaan tersebut yang tepat adalah Nah disitu terlihat bahwasannya enzim pepsin bekerja optimum pada pH 2 Disitu paling tinggi pada pH 2 maksimumnya Nah berarti disini jawaban untuk nomor 5 adalah yang C Enzim pepsin bekerja optimum di pH 2 atau pH yang asam Nomor 6 Perhatikan beberapa zat berikut Zat yang berfungsi mempercepat reaksi enzim ditunjukkan oleh angka Nah berarti disini kita cari aktifatornya ya Aktifator itu suatu senyawa yang bisa mempercepat reaksi enzimatis Contohnya ada kalsium, kemudian magnesium, mangan, nikel dan juga klor Nah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Proses fotolisis air Reaksi yang terjadi pada proses fotolisis air Yang benar adalah Jadi si fotolisis air ini Kan H2O H2O nya dipecah menjadi 2H plus 2 elektron Dan juga setengah O2 Maka jawabannya Disini adalah yang A Nomor 19 Contoh tanaman yang siklus kalfirnya Terjadi di sel-sel mesofil adalah Nah kalau tanaman yang Siklus kalfirnya terjadi di mesofil Ini berarti Dia adalah Tanaman C3 Nah tanaman C3 ini Semua reaksinya Full terjadi di mesofil Kan ada C3, C4, sama cam Kalau cam Itu Waktu pembentukan asamalat di mesofil Saat sudah ada terbentuk pati Itu di berkas pembuluh Kalau yang cam Itu ciri utamanya Dia stomatanya membuka pada saat malam hari Nah maka disini Disini yang ditanyakan kan C3 C3 itu Contoh tanamannya adalah Gandum Padi, bayam, kangkung Dan juga tanaman-tanaman gimnospermai Maka disini jawabannya adalah yang A Nomor 20 Perhatikan tabel berikut Perbedaan antara fotosintesis dan kemosintesis Yang benar ditunjukkan oleh angka Jadi untuk fotosintesis Sumbernya Sumbernya itu kan fotosintesis Kalau kemosintesis Z kimia Betul ya Berarti nomor 1 Kemudian Pelakunya Organisme tidak berklorofil Untuk fotosintesis Salah ya Yang nomor 3 Bahan dasar fotosintesis Karbon dioksida Dan uap air Sedangkan kemosintesis Glukosa Nitrat sulfat Dan juga fosfat Oke jadi jawaban yang paling tepat disini adalah B 1 dan juga nomor 3 Sekian pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh